Halo semuanya, kembali lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Selamat datang kembali Di video kali ini, aku mau bikin haul lagi, lagi-lagi haul Jadi ini sebenarnya adalah super late video yang aku bikin Karena aku sibuk Nah, jadi makanya aku baru bikin sekarang gitu Jadi video ini seperti yang ada di judulnya Aku mau bikin video haul Dari Big Bad Wolf Atau BBW Beberapa hari yang lalu Karena BBW itu baru ada di Jogja Dan aku kemarin dateng ke sana Terus aku juga buka just tip Gitu deh pokoknya Jadi video kali ini aku cuma pengen nunjukin aja Buku apa aja yang aku beli kemarin di BBW Atau BBW Oke Jadi buku yang pertama aku beli Di hari pertama itu adalah Aku jatuh cinta banget sama buku ini Tadah Judul bukunya adalah Dress You Up Pengarangnya adalah Rosie Nicholas Jadi ini sebenarnya buku apa sih Ini kan keliatan ya Maksudnya kayak DIY-DIY gitu Terus lucu aja gitu covernya Aku kayak udah jatuh cinta sama covernya pertama kali liat Oh my god covernya lucu banget Terus aku buka Kan ada sampelnya tuh Terus aku buka Jadi sebenarnya buku ini tuh Isinya ya Coba ini aja Ini aja tuh udah lucu banget Gimana aku gak beli Coba Jadi bukunya itu kayak berisi nih DIY-DIY Cara bikin aksesoris gitu Kayak misalnya ini ya Kayak ini Misalnya bikin Apa sih nih Ini bikin pompom Terus bikin pompom Tapi dari kertas Terus bikin apa lagi nih Terus bikin flower crown sendiri Ini kayak gini Lucu banget ya bukunya Jadi Aku mutuskan untuk beli Lucu banget ya Ini harganya murah banget Harganya cuma 90 ribu rupiah Kalau harga aslinya itu 12,99 pound sterling 12,99 pound sterling Lalu buku yang kedua yang aku beli adalah ini Ini adalah buku anak-anak Karena aku koleksi buku anak-anak Jadi aku beli ini Ini judulnya adalah Little Explorers Good Night Forest Ini bukunya lucu banget Karena Karena bukunya bolong Jadi kayak Bolong nih Ini bolong tuh Iya bukunya bolong gitu Terus Lucu deh pokoknya Ini juga bolong Ini kayak gitu Tuh lucu kan Ini bukunya harganya 80 ribu rupiah Murah banget Harga asli bukunya ini 8,99 pound sterling Ya Terus bukunya Dibeli di BWW dengan harga 80 ribu rupiah Terus yang selanjutnya Aku beli adalah Ini Lagi-lagi buku DIY Buku-buku craft gitu Jadi ini judulnya adalah Once upon a piece of paper Jadi ini bukunya Ini ada 3 orang yang Kemarin Nitip di aku untuk Dibeliin ini Terus 4 sama aku Karena ini bukunya bagus banget Jadi ini bukunya adalah Kita lihat ya Bukunya kayak ada talinya gitu Ini harga bukunya 105 ribu Aslinya bukunya harganya 24,99 dollar US dollar Wow I'm so lucky Jadi ketika kita buka nih bukunya Ini jadi kayak ada 2 gitu Ini adalah bukunya Bukunya isinya kayak penjelasan-penjelasan gitu Jadi kayak ada Apa namanya Dia mau ngejelasin kayak Kalau mau bikin craft dari kertas tuh Apa aja yang dibutuhin Terus dia juga ngejelasin kayak Sebelum kamu memulai craft apa yang harus kamu lakukan Think Kamu harus berpikir dulu gitu Itu dia lucu banget ya pokoknya Bukunya Terus kayak Dia ngejelasin kertas-kertas tuh Apa aja Terus jenis Kalau misalnya kita mau bikin art Dari kertas Dari paper Itu tuh apa aja jenisnya Kayak gitu Terus yang kedua ini Ini bukan buku Ini adalah Jadi ini adalah Kumpulan kertas Yang udah bermotif Yang bisa kita bikin DIY-nya Bisa kita bikin craft dan art-nya gitu Kan terusannya use Jadi ini yang kita butuhin Buat bikin art dan craft dan sebagainya gitu Lucu banget tuh Lucu banget tuh Ada anak-anak Terus Aku juga beli buku lagi Buku anak-anak Dan ini agak banyak karena Harganya lumayan terjangkau Aku beli yang berbahasa Indonesia Sama yang berbahasa Inggris Nah jadi buku-buku bahasa Indonesia Anak yang aku beli Ini ada ini Tuh banyak deh pokoknya Ini satu Terus dua Tiga Empat dan lima Nah ini sebenernya Buat stok Stok buat ngadoin Temen-temen aku gitu Anaknya temen-temen aku Jadi emang aku suka Nyetok buku anak-anak gitu Buat dikasih Kasihin ke orang Karena aku sama suami aku tuh Sekarang lebih suka memberi hadiah Atau ngasih kado Anak-anak Atau orang lain deh Pokoknya itu dalam bentuk buku Karena menurut aku Buku tuh jauh lebih berguna aja sih Dibanding barang lain Terus untuk yang berbahasa Inggris Sebenernya banyak Tapi kemarin udah Pada aku kasih-kasihin Ke saudara-saudara aku Ini sisanya yang berbahasa Inggris Ada ini 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 dan ini Udah itu aja Terus oh iya ini terakhir Ini juga buku dongeng Sebenernya buku anak-anak juga Tapi ini buat koleksi aku sendiri Bukan buat dikasihin Yang ini harganya 115 Harga aslinya adalah 23,95 USD Kita buka bukunya Ini belum aku buka Tapi waktu aku beli Aku udah liat contohnya sih Kita buka dulu bukunya Ini bukunya agak berat Sayangnya dia self-cover Jadi gak terlalu tebel gitu Ininya But it's okay Aduh gimana Jadi bukunya ini Gambar depannya unicorn Karena aku suka unicorn Terus ini sebenernya Cerita-ceritanya kayak Magical stories Dongeng-dongeng gitu Dan dalamnya berwarna Tuh kayak gitu Ini kayak gini nih Disini ada Berapa story ya Banyak banget Kayak lebih dari 50 Cerita gitu disini Aku memang mengkoleksi Buku dongeng anak Buku-buku anak gitu Karena Gak tau lucu aja sih Memang koleksi aja aku Jadi itu aja Buku-buku yang aku beli Di BBW Atau BBW Atau Big Bad Wolf Beberapa hari yang lalu Beberapa hari yang lalu yang ada di Jogja Buat kalian yang belum kedatangan BBW Sabar aja Siapa tau video ini bisa Menginstirasi kalian untuk Membeli buku yang sama dengan yang aku beli Terus Kalau misalnya tahun depan BBW masih ada di Jogja Aku juga mungkin akan Buka just-stick lagi Karena lokasi BBW itu Deket banget sama rumah aku Jadi kayak cuman Sekitar 10 menitan gitu Sampai kesana So ya Terima kasih temen-temen Yang waktu itu Udah Pakai jasa Aku Pakai jas-stick aku Terus Menurut aku ya Menurut aku Kalau misalnya Kota kalian Kedatangan BBW Dan kalian Nggak kesana Terus kalian Nggak beli bukunya Atau kalian Nggak beli banyak bukunya Menurut aku rugi banget Karena Murah-murah banget bukunya Dibanding harga aslinya Itu bener-bener murah banget Yang aku sayangkan adalah Beberapa orang Masih menganggap buku-bukunya mahal Karena mereka Nggak ngecek gitu Harga aslinya itu berapa Padahal di setiap bukunya Itu ada Selalu ada harga asli Si buku itu Harganya berapa Kalau misalnya kalian ngecek Terus kalian kalkulasiin Ke rupiah Itu bakal kayak ngerasa Beruntung banget Untuk dapet buku itu Tapi ya Nggak semua orang paham Jadi ya Gitu deh Gitu aja video aku kali ini Semoga video ini berguna Kalian kalau mau ada request Aku bikin video apa gitu Silahkan taruh di bawah aja Komen aja di bawah Jangan lupa Untuk subscribe ke channel ini Jangan lupa juga untuk like Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk share juga Ke teman-teman kalian Siapa tau teman-teman kalian Juga penggemar buku anak-anak Seperti aku Terus jangan lupa juga Untuk Nyalain notifikasi bell Biar kalian nggak ketinggalan Kalau aku upload video baru Karena aku bakal sering banget Bikin giveaway Di youtube channel ini Jadi jangan sampai kalian ketinggalan Kalian harus nyalain notifikasi bell Biar kalian tau Kalau misalnya ada giveaway baru Di video aku Jangan lupa juga Untuk follow aku di instagram Di atas tak kecil And I'll see you guys On my next video Bye I love you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax